Oke, ampli tuduh. Oke, bagus ya. Kemudian satu kotak kecil horizontal 0,04 detik. Kalau itu enam? 0,04 detik. Oke, bagus sekali. Delapan kotak kecil vertikal berapa milifol? 0,08. Oke, ya. 0,08. Selain kita kenal kertas EKG, kita juga kenal sadapan. Yang termasuk sadapan bipolar. Ya, manakah yang termasuk sadapan bipolar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Romawi. Ada juga lead-lead 2, 3. Lead-lead ada lead V1, V2, V3, sampai V6. Itu disebut lead apa? Pedapan unipolar, prekardial. Oke, ya bagus sekali ya. Oke, kemudian kita mengenal sadapan bunipolar ekstremitas. Itu biasanya diberi simbol AVL, AVR, AVS. Yang merupakan sadapan diperkuat dari elektroda yang lain. Nah, kalau kita ingin mengetahui gelombang-gelombang yang terjelas, diantara EKG lengkap 12 lead, kita pilih lead yang mana? Lead 2. Lead 2. Kenapa kita memilih lead 2? Karena lebih dekat ke arah. Karena lebih dekat ke arah. Jantung, jantung. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali. Sehingga morfologi gelombangnya paling jelas. Oke, baik. Cara umum sudah dikuasai ya, materi-materi sebelumnya. Kita akan lanjutkan. Terima kasih telah menonton! Kita sampai ya. Nah ini, kalau kita tadi melihat sadapan bunipolar prekordial, ini letak-letaknya kalau dalam pemasangannya, saya yakin Bapak-Ibu semua sudah di luar kepala, kehafal sekali ketika masang-masangnya. Tapi yang terpenting untuk standarisasi ketika kita meletakkan elektrodanya, kita harus tepat menyebutkannya. Jadi, tadi masih ingat garis-garis imajiner yang dibentuk di dalam permukaan tubuh. Kalau tengah ini, ini namanya garis apa? Di tengah-garis imajiner yang dibentuk di dalam permukaan tubuh. Di tengah sternum, namanya garis mid-sternal. Garis kurang lebih dua jari di samping kanan-kiri mid-sternal, ini parasternal. Jadi, letak V1 dan V2 itu pada garis parasternal. Baik kanan, itu V1, yang kiri V2. Garis parasternal kanan dan parasternal kiri. Kemudian, kita tentukan dulu V4-nya pada garis mid-sternal. Plasikula pada interkostak kelima. Baru kita, untuk mencari V3, diantaranya diagonal antara V2 dan V4. Kemudian, untuk V5, jajar V4 pada garis aksila depan. Kemudian, V6 pada garis mid-sternal. Yang kita sudah tahu, kita review. Nah, sadapan atau lid-lid tadi itu, ini juga bisa menggambarkan waktu. Juga bisa menggambarkan lokasi. Bisa juga menggambarkan arteri koroner mana yang memperdarai. Contohnya, kalau di sini kita lihat, ini sadapan bipolar, V1, V2. Ini di ekstremitas. Ini juga yang di prekordial. Nah, kita lihat, kalau ini kita lihat segitiga Enhoven. Ini segitiga Enhoven, segitiga sama sisi. Nah, coba ibu atau bapak lihat, mana anak panah yang saling bertemu. Ini karena enggak ada ya. Jadi, kan AVL ada di sini ya. AVL itu sebenarnya ke tangan kiri. Ini ada garis AVL ke tangan kiri. Kemudian AVR ini ke tangan kanan. AVL itu ke kaki kiri. Ke left leg, ke kaki kiri. Ini mungkin kurang jelas ya, karena gambarnya jelas. Jelas sebentar. Ini sekarang sebelumnya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat juga segitu Enhoven ini. Mana anak panah yang saling bertemu. Lead 1 ini akan bertemu dengan lead apa? Lead 1 akan bertemu dengan lead apa ini? Menuju ke satu titik ke tangan kiri. Jadi, lead 1 ini dengan apa? Lead 1 akan bertemu dengan yang anak panahnya ini saling bertemu. Anak panahnya. AVL. Bagus sekali ya, AVL. Jadi, 1 ini akan bertemu dengan AVL. Kemudian lead 2, sama-sama ke kaki kiri. Ini akan bertemu dengan lead 3. Sama-sama juga ke kaki kiri. Kemudian AVF. Ini juga ke kaki kiri. Sedangkan AVR, ini dia sendiri. Tidak ada anak panah atau garis yang menuju ke tangan kanan. Cuma 1, AVL. Nah, dilihat dari sini, maka kita bisa kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahwa antara lead 1 dan AVL, karena dia menuju satu titik yang sama ke tangan kiri, itu kita bisa sebut bahwa lead tersebut merupakan lead yang berpasangan. Atau disebut lead yang terdekat. Berarti, lead 1 pasangannya lead AVL. Karena dia sama ke satu titik, yaitu ke tangan kiri. Kemudian lead 2, 3, dan AVF, ini juga lead yang berpasangan. Nah, dia menuju sama-sama ke kaki kiri. Sementara AVR tidak punya pasangan selama-lamanya. Dumblo sepanjang masa. Itu AVR, ya. Karena dia enggak punya pasangan. Dia tetap sendiri. Setia dengan kesendiriannya AVR. Nah, sementara kalau kita lead prekordial di sini, P1, ini pasangannya P2. Nah, dia dekat. P3, pasangannya P4. P5, pasangannya P6. Nah, lead-lead tersebut, lead-lead yang berpasangan tersebut, ini menggambarkan lokasi. Coba kita lihat, kalau lead 1 dan AVL, ini kalau kita lihat dari lokasi, kalau jantung ini di tengah sini, di dada, sedangkan ini AVL ini di tangan kiri, maka sebenarnya ini, tangan kiri atau lead 1 lead AVL ini, di mananya jantungnya? Di samping dan di atas. Samping dan di atasnya jantung. Tangan kiri itu samping dan atasnya jantung. Makanya ini menggambarkan lokasi lateral tinggi, atau samping atas. Lateral tinggi, yang kita sebut sebagai high lateral. Menggambarkan lokasi high lateral. Lateral tinggi. Kemudian, 2-3 AVF, ini semuanya menuju ke kiri. Kaki kiri itu di bawah jantung. Makanya inferior. Jadi 2-3 AVF menggambarkan lokasi inferior. P1 dan P2, ini tepat di pembatas jantung. Makanya dia disebut sebagai septum. Septal. Atau septal. Karena dia itu terletak di antara ruang-ruang jantung. Jadi di sebelah kiri. Dia disebut area septal. Kemudian 3 dan 4, ini tepat di depan jantung. Anterior. Sedangkan V5 dan V6, tepat di sampingnya jantung. Jadi begitu ya. Lead-lead yang berpasangan, menggambarkan lokasi. Ingat ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, manakah lead-lead berikut ini yang termasuk pasangannya lead 1? Lead 1 pasangannya siapa? CL. Lead 2 pasangannya. Lead 3 dan AVS. Oke, bagus sekali. Lead P1. P2. P2. P4. P3. Oke, bagus sekali ya. Nanti sudah lulus. Lead-lead yang berpasangan, dan lokasinya mana sudah lulus secara jamaah. Oke, baik. Selain lead-lead yang berpasangan ini menggambarkan lokasi, lead-lead yang berpasangan tersebut bisa menggambarkan arteri koroner apa yang memperdarai. Jadi bisa menggambarkan arteri koroner apa yang memperdarai. Jadi, kita lihat, masih ingat, arteri koroner, ada RCA, ada LMC-A, ada LAD, ada LC-X. Nah, kita akan lihat, kalau area lateral, tinggi, dan juga lateral saja, high lateral dan lateral, itu masih ingat siapa yang memperdarai ke samping, samping kiri? LC-X. LC-X. Ya, leg circumflex. Jadi, nanti apabila kita temukan ada masalah, misalkan ada ST elevasi atau ST depresis, ada satu, satu lead, maka cari dulu lead berpasangannya. Kalau dia satu, berarti ABL. P5, P6, ini yang menunjukkan lateral. Kalau kedua-duanya ada, berarti itu pasangannya, bermakna. Itu pun bermakna. Karena dia di P1, dia di lead 1 dan AVL, dan P5 dan P6, dia menunjukkan lateral dan high lateral, yang memperdarainya itu ada LC-X. Maka berarti di LC-X itu ada masalah sumbatan. Kalau dia ST elevasi, berarti infat. arti kita bisa memastikan bahwa pasien itu mengalami sumbatan total pada LC-X-nya. Kalau ada ischemic, ST depresis, atau T inversis, itu berarti sumbatannya parsial pada LC-X. Nah, begitu ya. Nah, 2-3 AVF, inferior, inferior berarti ke bawah. Ke bawah jantung sampai, hampir, kalau bawah itu berarti hampir seluruh, seluruh bagian jantung yang terkena. Berarti siapa yang hampir memperdarai seluruh ruang, hampir seluruh ruang-ruang jantung. Yang sampai seluruh ruang-ruang jantung itu diperdarai oleh siapa? RCA. RCA. Ya, betul. Jadi, inferior, ini, kalau dia ada permasalahan, tapi RCA yang memperdarai. Nah, tapi kalau bagian depan, misalnya P3 dan P4, ini anterior, ini, dan juga septal, P1, P2, ini yang memperdarai ada LAD. Ya, Left Anterior Descending Artery. Jadi, artinya, dari permasalahan, lid-lid yang berpasangan ini bisa menggambarkan dan menunjukkan arteri koroner apa yang memperdarai dan sekaligus sudah menentukan kalau ada permasalahan. Jelas, sudah sampai sini ya, Bapak-Ibu semua ya, bisa dipahami ya. Baik, ya. Kita akan lanjutkan. Sudah-sudah ya. Nah, makanya kalau kita lihat, ini yang prekordial ini, tadi ada lokasi-lokasinya, ada septal, ada anterior, ada lateral. kalau ini tadi memasangnya, saya sudah paham semua ketika memasangnya ya. Tinggal merekizat saja ini. Pak, di Pak Hassan, mungkin ini ya Pak ya, apa, agak mikrofonnya sepertinya ya Pak, ya? Agak berisik. Agak apa namanya? Mungkin Pak ininya apa namanya? Lalu kuat atau gimana ininya apa? Tonnya. Pakai ini enggak Pak Hasan? Pakai apa? Headset enggak? Pakai headset ya? Mungkin dikonektor masuknya headset itu mungkin agak kurang pas mungkin. Kita lanjutkan. Kemudian ini tadi, kalau itu dua-duanya, makanya kalau misalkan yang kena V1 sampai V4, itu tinggal menggabungkan saja namanya. V1, V2 itu nama septal, V3, V4 anterior, disingkat saja anterior septal. V1 sampai V6 misalkan. Kita disebutkan semuanya. Antero septal dan lateral. Nanti disini ekstensif. Anterior kalau itu luas terkena. Nanti kita lihat bagian-bagiannya. ini V5, V6 lateral. Satu APL high lateral. Kemudian kita akan bahas terkait dengan gelombang EKG. Gelombang EKG, ini kita tahu dalam gelombang itu ada beberapa komponen. dalam kurva, namanya kurva EKG itu ada beberapa komponen. Ada gelombang, ada juga interval, ada juga segmen. Itu bagian dari kurva EKG. Kita akan lihat dulu namanya gelombang dulu. Kita bahas. Kalau kita lihat, gelombangnya biasanya yang kita kenal PQRST. Kadang-kadang U. Kadang-kadang. Jadi, pada kondisi tertentu, itu muncul gelombang U. Kalau itu muncul gelombang U, berarti ada permasalahan. Jadi, dalam kondisi normal, sampai gelombang T saja yang kita temukan. Selain gelombang, kita kenal juga nama interval. Ada PR interval, ada GT interval. Ada juga segmen. ST segmen, ada PR segmen. Kita akan lihat satu per satu. Nah, ini kalau tadi kita lihat bahwa gelombang P tadi menunjukkan depolarisasi atrium, PRS ini menunjukkan depolarisasi ventricle, kemudian T ini menunjukkan depolarisasi ventricle. Ya. Ini ada PR interval, jadi waktu terjadinya depolarisasi atrium, sampai permulaan dari depolarisasi ventricle. Dan kalau GRS sampai T ini waktu yang dibutuhkan antara depolarisasi dan depolarisasi dari ventricle. Ya. Kita akan lihat satu per satu. Jadi, ini gelombang ETAG. Pertama kita lihat gelombang P. Gelombang P ini merupakan gelombang yang paling simetris. Jadi, tidak ada gelombang yang simetris gelombang P. Kenapa dia simetris? Ya, karena dia tinggi dan lebarnya sama. Kalau kita lihat, tingginya ini kurang dari tiga kotak kecil. Lebarnya kurang dari tiga kotak kecil. Kalau lebar kurang dari tiga kotak kecil, pasti kurang dari 0,12 detik. Sedangkan tingginya, karena satu kotak kecil itu 0,1, jadi kalau tiga ya kurang dari 0,3 milivolt. Biasanya selalu positif gili 2 dan negatif di AVR. Ya, semua gelombang di AVR itu negatif. Kenapa? Nah, ini yang kita lihat tadi. AVR, dia sendiri. Posisinya tidak ada teman. Kasian juga dia sendiri selamanya. selain dia sendiri, tidak punya pasangan, AVR ini melawan sendiri dengan sumbulisit jantungnya. Kalau yang lain semua menuju ke kaki kiri, AVR malah berlawanan. Berlawanan dengan sumbulisit jantung. Maka, karena dia berlawanan, berlawanan, dia menjauhi dalam konsep depolarisasi. Kalau menjauhi dalam konsep depolarisasi, akan terbentuk gelombang positif atau negatif. Menjauhi dalam konsep depolarisasi. Menjauhi negatif. Negatif. Karena dia menjauhi dalam konsep depolarisasi. Maka, semua gelombangnya akan negatif. Jadi, akan terbalik. Jadi, semua gelombang di AVR itu terbalik. P-nya terbalik. I-nya terbalik. R terbalik. S dan P-nya terbalik. Nah, makanya posisi AVR ini sebagai kontrol. Kontrol terhadap apa? Kontrol terhadap perekaman. Jadi, kalau kita merekam, kita sudah selesai merekamnya, lihat dulu AVR-nya. Oh, AVR-nya ternyata semuanya negatif. Berarti kemungkinan dia kita tepat memasang elektrodanya. Kontrol terhadap perekaman. Nah, begitu kita lihat kok AVR-nya negatif. Pastikan pemasangan lid-lid-nya. Jangan-jangan terbalik AVR di AVR, AVR di tangan-tangan kiri, tangan-tangan kiri, balik dari tinggi kiri ke kanan. Enggak, Pak, enggak terbalik kok. Nah, jadi kontrol terhadap kedua, yaitu kemungkinan pasien ini mengalami kelainan jantung bawaan, yaitu dextrokardi. Jadi, kalau AVR-nya itu positif, kemungkinan dextrokardi atau kemungkinan salah pemasangan elektrodanya. Nah, lid-3 dan V-1 ini memiliki variasi bentuk biasanya. Pada gelombang P ini, kalau dia lid-V-1 ini sangat dekat dengan S-anode, maka di V-1 ini, dia ada yang di-7 dan ada yang tinggalkan. Makanya terkadang di lid-V-1 bentuk gelombang P-nya ini ada dua puncak. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang positif, dan negatif. Makanya disebut P yang bifasikuler, artinya P yang dua puncak. Jadi pada V-1 dan V-2 itu normal. Kalau lihat gelombang P-nya di V-1 atau V-2, itu kok ada dua puncak ke atas dan ke bawah, itu normal. Karena dia lokasinya memang di situ. Ada yang di-7 dan ditinggalkan. Dari sumber input S-anode-nya. Nah, kepentingannya untuk apa gelombang P ini? ini untuk menentukan jenis-jenis irama jantung. Melihat adanya pembesaran dan dilatasi atrium. Ini contoh APR, ini kan dia APR kan dia berlawanan arahnya ke sana. Pembeli setiap mengatap negatif P-nya. Mungkin di-1 dan kalau di-1 di-1 tangan kiri mungkin dia boleh positif. Di-3 karena dia letaknya di sini maka dengan ditinggalkan jadi dia ke atas-10 bawah. Sama juga dengan P-1 yang letaknya di sini. Maka dia ada yang positif dan negatif. Ini divasi kuler B. Ini normal. Pada P-1 atau L-3. Kemudian interval PR. Interval PR ini merupakan pemberhentian sesaat gelombang terjadi depolarisasi di nodus AP. PR interval ini diukur ngukurnya ini dari awal P sampai awal QRS. Kita ukur awal P sampai awal QRS. Nah ini normalnya 0,12 sampai 0,20. Kalau kita ukur dibagi 0,04 sama dengan 3 sampai 5 kotak. kurang dari 3 kotak dia memendek lebih dari 5 kotak dia memanjang. Biasanya kalau dia memanjang terjadi namanya AV block. Jadi kalau melihat AV block lihatlah DPR intervalnya yang memanjang biasanya. kemudian juga kita lihat gelombang Q. Q ini merupakan bagian dari Biasanya berikutnya